Berada di tengah nuansa pedesaan Bogor, terdapat sebuah tempat wisata yang dipenuhi banyak bangunan kotej. Akan tetapi, beberapa tempat sengaja dinonaktifkan lantaran gangguan sosok astral yang kerap mengganggu siapapun yang berani bermalam di tempat tersebut. Sosok tempuan yang sepertinya dikepuk. Sosok tempuan itu semakin dekat. Sebuah tempat wisata sudah pasti mendatangkan pengalaman menyenangkan. Tapi apa jadinya jika pengalaman yang didapat berbanding jauh dikarenakan mencekam dan menyeramkan. Berada di tengah nuansa pedesaan Bogor, terdapat sebuah tempat wisata yang dipenuhi banyak bangunan kotej. Akan tetapi, beberapa tempat sengaja dinonaktifkan lantaran gangguan sosok astral yang kerap mengganggu siapapun yang berani bermalam di tempat tersebut. Jam 1 lewat 15 menit. Seakan memperkuat alasan dibalik sepi dan kosongnya salah satu kotej tersebut, cerita mistis dan angker juga naasnya harus dialami oleh sebagian mahasiswa yang menyewa kotej tersebut. Nah waktu itu kita lagi jurik malam ya, masuknya jurik malam, itu lagi keliling lingkungan. Kita emang awalnya itu hanya bikin kejutan pura-pura, tapi ternyata ada yang terbang. Sosok wanita dengan pakaian putih rambut panjang. Anehnya kejadian tersebut hanya berlaku di area kotej yang tak jauh keberadaannya dengan sebuah danau kembar. Yang kuat akan mitos dan cerita angker, hingga masyarakat menyebutnya dengan nama Danau Pengantin. Meski segudang cerita yang salah satunya sebagai pembuangan mayat, pernah terjadi di area danau tersebut. Meski belum dapat dipastikan kebenarannya atau sengaja disembunyikan oleh pihak pengelola swasta. Kalau untuk ini mah benar atau enggaknya, ya menurut orang-orang yang di sekitar sini benar. Tapi saya ya karena belum tahu kenyataannya aslinya, jadi ya percaya-percaya. Cuman kata saya dekat sini benar adanya, benar adanya dinar. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu membongkar kebenaran akan peristiwa kelam yang pernah terjadi di Danau Pengantin hingga berdampak pada sebuah kotej yang tak seorang pun mau menghabiskan waktu di tempat tersebut? Awal penelusuran kami kali ini cukup berbeda. Rudy mencoba merasakan kehadiran sosok astral dengan mata tertutup. Kita sudah berada di sebuah tempat, ini adalah kotej. Kotej ini sebetulnya cukup terkenal di kawasan Bogor. Dan kotej ini tuh masih aktif sebetulnya, Ruth. Aku bawa kamu ke sini karena aku penasaran. Sebagian dari kotej ini ada yang ditutup, Ruth. Dan lokasinya ini adalah dekat sekali dengan Danau Pengantin. Dan Danau Pengantin ini sudah banyak banget ceritanya, mitos, dan lain-lain. Dan ini yang menyebabkan akhirnya beritanya tuh seperti simpang siur. Tentu saja aku bawa kamu ke sini untuk kita bisa cari tahu sebetulnya ada cerita apa sih sebenarnya di balik Danau Pengantin yang sangat terkenal banget, Ruth. Sebetulnya ada nggak sih hubungannya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.